Hai baby kids hai teman-teman duduk lagi Hai Hai shalom teman-teman kembali lagi kita di DP kids weekly nah baik kita mau cek semangatnya Oke ayo mbak jawi 173 mana semangatmu ini semangatku kita mau eh memulai sekolah minggu ibadah hari ini ya sebelum kita mau memulai kita mau doa berdoa teman-teman kita mau doa pembukaan hari ini doa pembukaan akan dibimbing oleh Mbak Ayu nah ya siapkan hati kita siapkan dan sikap-sikap kita yang baik untuk berdoa hari ini di patangan di patangan tutup mata tundukkan kepala Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak yang berpantaran juga yang mulia Tuhan sebentar lagi anak-anakmu akan memulai sekolah minggu kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya sekolah minggu ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus Halo ya Amin Amin Terima kasih Mbak Ayu iya semuanya Nah kita mau mendengarkan lagu bujian dulu yuk kita semuanya ya 123 Yesus sayang semua 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 Yesus sayang semua sayang semua Yesus sayang semua 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 Sayang semua, sayang semua Sayang Tuhan, sayang Mama, sayang Papa, sayang Adik Sayang kamu dan sayang, sayang semua Sayang Tuhan Salukkanlah hati kami, tu muji dan menyembah O Yesus, Tuhan dan Georgia Ku Angkatlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Keraja Mengandang tangan dalam satu hati Mengandang tangan dalam satu iman Kami mengasihi di antara kami Keluarga Kerajaan Allah Keluarga Kerajaan Allah Kerajaan Allah Dan tidak dapat melihat dengan baik Sedang berbalik di tempat tidurnya Lampu rumah Allah belum lagi padam Samua telah tidur di dalam baik suci Tuhan Tempat tabu Allah Lalu Tuhan memanggil Samuel Ia menjawab ya Bapak Lalu berlalilah ia kepada Eli Serta berkata Ya Bapaklah bukanlah Bapak memanggil aku Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Tujulah kembali Lalu ia pergi tidur Dan Tuhan memanggil Samuel Sekali lagi Samuel pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli Serta berkata Ya Bapak bukanlah Bapak memanggil aku Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil anakku Tujulah kembali Samuel pun mengenal Tuhan 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 belum dinyatakan kepadanya Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Untuk ketiga kalinya Ia pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli Serta katanya Ya Bapak bukanlah Bapak memanggil aku Lalu mengertilah Eli Bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu Sebab itu Berkatalah Eli kepada Samuel Tidurlah dan Apabila ia memanggil engkau Berkatalah Berbicara Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Maka Pergilah Samuel Dan tidurlah Ia di tempat tidurnya Lalu datanglah Tuhan Berdiri Di sana Dan memanggil Seperti yang sudah Samuel Samuel Dan Samuel Menjawab Berbicara Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Terima kasih Adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan Berman Tuhan Lewat temenmu yang membacakan Dari ketah Berman Tuhan Tadi Ya Pinter Dari 1 Samuel 3 Ayatnya berapa? 1 Sampai 10 Ya Kisahnya tenang apa? Adik-adik Oke Disitu ada tokohnya Dulu ya adik-adik Apa? Siapa? Iya betul Samuel Kemudian ada lagi seseorang Imam Pemimpin umat Ibadah Pemimpin umat Yang kita dibaca Namanya siapa? Imam Eli Atau Gampang saja dikenalkan Pak Eli Gitu aja Ceritanya adik-adik Adik gimana? Oke Pak Wahyu tanya dulu Elia Elia itu seorang imam Adik-adik ya Tinggal di rumah ibadah Baik Allah Ada seorang pemuda Menemani dia Namanya Samuel Nah Sekarang kita bahas dulu Samuel Samuel itu siapa? Orang umumnya siapa? Siapa yang tahu? Ayo Oke Nama bapaknya Samuel adalah Elkana Oke Pak Elkana Dan istrinya atau ibu Samuel Namanya ibu Hana Ibu Hana Nah Pak Elkana dan ibu Hana Memiliki anak Namanya Samuel Awal mulanya adik-adik Ibu Hana sangat bersedih Sangat bersedih Kenapa bersedih? Karena sudah lama Berumah tangga Sudah lama Bersuamikan Pak Elkana Tapi belum dikaruniai Seorang anak pun Pada suatu petika Pak Elkana Bersama ibu Hana Pergi ke rumah ibadah Pergi ke gereja Gitu saja ya adik-adik ya Supaya kita kempat Menangkapnya Pergi ke rumah ibadah Memohon pada Tuhan Tuhan Berikan aku seorang anakku Dan apabila aku memberikan itu Aku akan mempersembahkannya kepadamu Betul juga adik-adikku Doanya ibu Hana dijawab Pada suatu ketika Ibu Hana Mengandung Dan dia melahirkan Seorang anak laki-laki Dan dinamai Samuel Samuel dari kata Sama dan El Sama itu artinya Mendengar El itu Allah Tuhan Allah Jadi kata Samuel Dapat diartikan secara sederhana adik-adik Allah Mendengar Jadi Allah Mendengar siapa? Allah Mendengar ibu Hana yang Tadi memohon Nah Adik-adik Setelah Samuel lahir Samuel mulai berajak dewasa Ibu Hana membawa ke rumah ibadah Diserahkannya Samuel kepada Pemimpin umat tadi Namanya Imam Eli Samuel hidup di Ba'at Allah Di rumah ibadah itu Sampai ia dewasa dan melayani Di rumah ibadah tersebut Pada suatu hari Dari Pak sakri jeneng dino Waaah 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 Terjadi hal yang Amazing Waaah Amazing itu apa? Yang mengejutkan Waaah Apa? Waktu itu Malam-malam Waaah Ini malam-malam Kekatannya apa adik? Malam-malam ya Bobok pak Malam-malam ya Sleeping Malam-malam ya Apa ya? Bojini Bojini apa ya Bobok cantik Waaah Pada suatu malam Pak Eli Sudah mulai Mau tidur Waaah Liap-liap Kriip-kriip gitu ya adik-adik ya Sementara Samuel sudah tertidur Pak Eli ini adik-adik sudah lanjut usia kalau orang manusia adik-adik penglihatannya gimana penglihatannya mulai berkurang mulai jadi orang cerita seperti itu begitu pula demikian semua tadi sudah tertidur pak Ria juga sudah mau tertidur tiba-tiba Mak betudu Ujuk ujuk adik adik Enek suwaro Samuel Samuel Tangiyo Samuel Samuel bangunlah Samuel biar adik mendengar Mak segagi Langsung dia Berangkat dari tidurnya Lari Lari untuk mendapati Imam Eli Gugah Pak Eli Tangiyo Tangiyo Apa Samuel Pak Eli mau menggugah Apakah Pak Eli Memanggil saya Padahal Pak Eli bilang Aku tidak memanggil Engkau anakku Dia ngomong kembalilah tidur Wih turunnya Tidak tangiyo apa Tidak tangiyo Kembali 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 Untuk tidur kembali Terus Kembali Arturu Artangler Tidak tangiyo Tidak tangiyo Tidak tangiyo Tidak tangiyo Aku Aku tidak Memanggil Tidak tangiyo Aku tidak Memanggil Tidak tangiyo Tidak tangiyo Samuel Kembali 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 tidur Setelah tertidur Suara itu datang lagi Adik adik Wah Kira-kira gimana adik adik Kalau ada malam-malam Adik adik tidur Ada suara memanggil namamu Wih Mungkin adik adik juga akan ketakutan Wadi Mesti akan bangkit Mencari orang tuanya Demikian juga Samuel Ada panggilan yang ketiga Samuel Samuel Bangunlah Lalu dia Kembali bangkit Mendapati Bapak Eli tadi Lalu Pak Eli Tersadar Mak Cering Oh Aku mengerti Iki Mesti Tuhan Yang Memanggil Samuel Ini Pasti Firman Tuhan Yang membangunkan Samuel Lalu dia berkata pada Samuel Adik Anakku Jika suara itu kembali Memanggil engkau Katakanlah Ya Tuhan Aku siap mendengar Lalu demikianlah Samuel kembali Tidur Dan suara itu datang Firman itu datang kepada Samuel 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 bangunlah Dan anak itu Samuel Adik bangun Dan Berbicara Tuhan Kata Samuel Aku siap untuk Mendengar Nah Adik adik Sama seorang Pemuda Yang sangat Taat Ia Menuruti Perintah siapa tadi Perintah Imam Eli Bapanya Yang tinggal Di rumah Ibadah itu Nah Pelajaran kita hari ini Adilah apa Menjadi Penurut Seperti Samuel Yang menurut Selalu akan perkataan Paling Kita sebagai anak-anak Adik adik ya Harus menurut Sama siapa Sama orang tua Disuruh mandi Segera mandi Disuruh bubuk Segera bubuk Disuruh untuk segera Cuci tangan Cuci kaki Mau makan Segera Disuruh untuk berdoa Ayo kita bersegera Adik adik ya Kenapa Dengan menurut Pada orang tua Berarti kita menurut Perintah Tuhan Oke Demikian firman Tuhan Pada pagi hari ini Kita akan ketemu lagi Besok Jangan lupa Menjadi penurut Jadi adik ya Jangan lupa Seperti Samuel Adik-adik yang luar biasa menjadi Seperti Samuel Adik-adik juga bisa Seperti Samuel Aku mau jadi anak yang penurut Aku mau jadi anak yang Patuh pada orang tua ku Pada ibuku Pada ayahku Pada nenekku Pada guruku Nah Mengerjakan tugas-tugas Masih sekolah orang kan Nah sekolah orang lain Sudah mengerjakan tugas-tugas Harus dituruti Harus dikerjakan Dengan baik Nanti Kita akan menjadi anak-anak yang Sukses dan diberkati Tuhan Sekian dari Pak Wahyu Terima kasih Selamat ketemu lagi Sampai jumpa Tuhan memberkati Pengakuan iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalit langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang digandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan mati Aku percaya kepada orang kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging dan hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih Tuhan Terima 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 kasih Tuhan Tuhan maaf, syukur terimu Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu dalam hidup kami Bapak, saat ini kami memberikan persumbahan Dari sebagai kecil berkatmu dalam hidup kami Kiranya persumbahan ini dapat menjadi berkat Dalam pelayanan di gereja-Mu Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Mari kita tutup di pekir-pekli minggu ini dengan berdoa Mari kita berdoa Kembali kami menghadap tatamu Tuhan Dan mengucap syukur dan berterima kasih atas minggu yang indah hari ini Terima kasih Tuhan atas firman Kami telah mempunyai persumbahan Kami telah memuji namamu Mari Tuhan berkenan menyucikan apa yang telah kami persembahkan hari ini Menguduskan apa yang telah kami pujikan hari ini Dan kami juga belajar tentang firman Tuhan Yesus Ajar kami menjadi anak-anak yang berdoa Terima kasih Tuhan Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke Tadi adik-adik kita sudah mendengarkan permampuan Kita sudah bernyanyi bersama Jangan lupa persembahannya loh ya Oke Sebelum mengakhiri acara ini Ada pengumuman buat adik-adik Besok bulan Februari Adik-adik yang naik kelas 1 Kelas 3 SMP kelas 7 Dan juga kelas 10 SMA Akan diwisuda Caranya bagaimana? Kita akan membuat wisuda virtual Wisuda online Jangan lupa Nanti adik-adik mengirimkan biodata Sama fotonya yang cakep Yang manis Dikirimkan lewat WA Grup Orang tua adik-adik Itu yang pertama Yang kedua Tanggal 31 di Wigit Tidak ada tayangan di Wigit Online ibadah Tetapi kita akan ada kreativitas Nah Lembar kreativitas adik-adik Sudah disediakan mulai minggu ini Tanggal 17 Dan tanggal 24 Adik-adik nanti bisa matur sama orang tua Supaya bisa mengambilkan lembar kreativitas Di tantal gereja Atau di gereja Oke Di gereja ya adik-adik ya Supaya nanti besok tanggal 31 Ketika ada kreativitas Adik-adik bisa mengikutinya Nanti kreativitasnya juga dilihat Di DPEGIT Seperti ini Jadi di channel Untuk di kajian negen palur DPEGIT Di beli Oke Sekian Dari pak siapa tadi Pak Diri Kita akan ketemu lagi Minggu depan di DPEGIT Tetap semangat Tetap sehat Jangan selalu Kekumpangan Jangan lupa pakai Masker Oke Dari adik-adik ya Selamat pagi Tetap sehat Tuhan memberkati Tuhan memberkati Desperdi Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!